Sports fans, balik lagi di ballpark.id Di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa liga olahraga profesional yang penyelenggaraannya melintasi batasan negara Tapi sebelum itu jangan lupa buat klik like di video ini dan subscribe supaya kalian bisa terus ikutin konten-konten dari ballpark.id Ketika kita bicara soal liga olahraga profesional di negara tertentu sangat gampang untuk berasumsi bahwa setiap liga dilangsungkan hanya oleh tim-tim yang berasal dari negara tersebut Tapi hal ini nggak berlaku buat semua liga bergensi di seluruh dunia Karena ada beberapa liga yang sangat populer yang sebenarnya diikuti oleh tim-tim yang berasal dari negara yang berbeda Meskipun imajenya erat dengan suatu negara tertentu Sebelum dilanjutkan, di konten ini kita mengecualikan kompetisi-kompetisi kontinental Maksudnya disini kita nggak memperhitungkan kompetisi yang diselenggarakan oleh konfederasi internasional yang melibatkan tim-tim dari berbagai negara dari suatu wilayah tertentu Contohnya UEFA Champions League, UEFA Europa League, AFC Champions League, atau Copa Libertadores Kita juga nggak menyertakan kompetisi balap yang penyelenggaraannya memang pada dasarnya bersifat internasional dan tidak unik ke wilayah negara tertentu Seperti kompetisi balap Formula One atau MotoGP Kita akan mulai dengan membahas dari liga-liga paling populer di Amerika Serikat atau mungkin lebih tepatnya wilayah utara dari benua Amerika Dari 5 liga profesional dengan tingkat penghasilan paling tinggi di Amerika 4 di antaranya diselenggarakan secara lintas negara Yang pertama, Major League Baseball atau MLB MLB adalah liga olahraga profesional tertua yang diselenggarakan di Amerika Serikat Baseball merupakan salah satu olahraga paling populer di Amerika dan bahkan dapat dibilang lebih populer daripada bola basket yang lebih populer di Indonesia Dalam penyelenggaraannya, MLB diikuti oleh 30 tim yang terbagi dalam 2 leagues, yaitu National League dan American League Dari 30 tim yang bermain di MLB, satu di antaranya berbasis di Kanada yaitu Toronto Blue Jays Blue Jays berkandang di Rogers Center di Toronto, Ontario, Kanada Kompetisi yang kedua, yang bisa dibilang liga asal Amerika yang populer di Indonesia yaitu NBA atau National Basketball Association Liga basket paling prestisius di dunia ini diikuti oleh 30 tim Sama kayak MLB, terdapat 2 kategori pemataan tim di NBA yaitu dalam Western dan Eastern Conference Selain itu, masih sama juga dengan MLB dari 30 tim yang bermain di NBA, salah satu di antaranya berbasis di Kanada yaitu Toronto Raptors Raptors bahkan menjadi tim pertama yang berbasis di luar Amerika Serikat yang berhasil memenangkan gelar juara NBA pada musim 2018-2019 yang lalu Sebelumnya, gak hanya Raptors yang berbasis di Kanada, tapi juga Grizzlies Grizzlies yang sekarang bernama Memphis Grizzlies dulunya bernama Vancouver Grizzlies Pada 2001 yang lalu, Grizzlies secara resmi pindah dari Vancouver ke Memphis, Tennessee Relokasi Grizzlies ini mengakibatkan Raptors menjadi satu-satunya tim NBA yang tetap berbasis di Kanada Liga asal Amerika Utara berikutnya adalah NHL atau National Hockey League NHL adalah liga ice hockey yang paling populer di dunia Meskipun NHL sangat populer di Amerika, tapi sebenarnya NHL lebih melekat ke penduduk di Kanada Bahkan, NHL sendiri pertama kali didirikan oleh tim-tim yang berbasis di Kanada Saat didirikan tahun 1917, NHL cuma terdiri dari 4 tim yang berbasis di Kanada Baru 7 tahun kemudian, NHL ekspansi dengan menambahkan 2 tim yang salah satunya berbasis di Amerika, yaitu Boston Bruins Keenam tim ini yang secara tradisional dikenal sebagai The Original Six dalam sejarahnya NHL Saat ini NHL diikuti oleh 31 tim 24 diantaranya berbasis di Amerika Serikat, sementara 7 sisanya memiliki home base di Kanada 7 tim tersebut adalah Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Winnipeg Jets, Edmonton Oilers, Vancouver Canucks, Calgary Flames, dan Toronto Maple Leafs Saking populernya ice hockey di Kanada, gak heran kalau 2 tim yang berasal dari Kanada, Canadiens dan Maple Leafs merupakan 2 tim paling sukses di NFL yang secara kolektif sudah memenangkan Stanley Cup selama 38 kali Yang terakhir dari Liga Sepak Bola di Amerika, yaitu MLS atau Major League Soccer Saat ini MLS diikuti oleh 26 tim 23 diantaranya berbasis di Amerika dan 3 sisanya di Kanada Ketiga tim tersebut adalah Montreal Impact, Toronto FC, dan Vancouver Whitecaps FC Sementara itu, untuk NFL atau National Football League Saat ini memang NFL hanya diikuti oleh 32 tim yang semuanya berbasis di Amerika Serikat Tapi dalam beberapa tahun belakangan, Gencar dikabarkan bahwa Liga Olahraga paling populer di Amerika ini sedang mempertimbangkan secara serius untuk memindahkan salah satu franchise-nya untuk bisa berbasis di London, Inggris Sebelum pandemi COVID-19, NFL London Games merupakan agenda reguler di dalam kalender kompetisi NFL NFL London Games merupakan bagian dari NFL International Games yang dimainkan oleh NFL di luar wilayah Amerika Serikat Sebelumnya, NFL London Games dimainkan di Wembley Stadium Stadion kandang timna sepak bola Inggris Belakangan, setelah diresmikannya stadion baru dari klub Tottenham Hotspur FC NFL London Games dimainkan di stadion baru tersebut yang bernama Tottenham Hotspur Stadium NFL dan Spurs memiliki kesepakatan untuk mengadakan NFL London Games selama setidaknya dua kali dalam semusim NFL terhitung sejak tahun 2019 Kesepakatan ini beraku untuk jangka waktu 10 tahun Pada Oktober 2019 yang lalu, stadion ini secara resmi menjadi venue penyelenggaran dua pertandingan musim regular NFL Yaitu antara Chicago Bears lawan Auckland Raiders dan Tampa Bay Buccaneers lawan Carolina Panthers Saat ini, belum ada kepastian kapan NFL akan secara resmi ekspansi ke London Tapi dilaporkan bahwa NFL punya target untuk merealisasikan ekspansi ke London tersebut sebelum tahun 2025 Jacksonville Jaguars merupakan kandidat kuat menjadi tim NFL yang akan direlokasi ke London Kalau rencana ekspansi ini terjadi, maka NFL akan ikutan menjadi kompetisi yang diikuti oleh tim-tim lintas negara Selain itu, dengan memiliki franchise yang berbasis di London NFL akan menjadi kompetisi olahraga profesional pertama di Amerika Utara Yang nggak hanya diselenggarakan di wilayah Amerika Serikat dan Kanada Oke, sekarang kita beralih dari liga-liga di benuk Amerika ke Inggris Inggris memiliki kompetisi sepak bola paling bergensi dan paling profitable di dunia Yaitu Premier League Premier League atau Liga Primer Inggris merupakan liga dengan kasta tertinggi dalam hirarki kompetisi sepak bola Inggris Setingkat di atas English Football League atau EFL EFL merupakan suatu hirarki kompetisi yang terdiri dari 3 liga berbeda yang ada di bawah Liga Primer Inggris Dan saat ini terdiri dari 72 tim Premier League dan EFL merupakan sebuah kerangka kompetisi Yang diikuti oleh klub-klub sepak bola di 2 negara di bawah kedaulatan Britania Raya Yaitu negara Inggris dan Wales Dari keseluruhan klub yang dapat bermain di Premier League dan Liga-Liga EFL Ada 3 klub yang berasal dari Wales Yakni Cardiff City, Swansea City, dan Newport County 3 klub ini bisa berkompetisi dalam hirarki sepak bola Inggris Dengan pengecualian khusus yang diperoleh dari Football Association of Wales Cardiff dan Swansea memiliki pencapaian yang cukup baik dalam 1 dekade terakhir Dimana kedua klub tersebut sempat berkompetisi di Premier League di beberapa tahun terakhir Swansea City bahkan menjuarai Piala Liga Inggris atau League Cup pada tahun 2013 yang lalu Selanjutnya, masih di cabang olahraga sepak bola dan masih di wilayah Eropa Kompetisi berikutnya yang juga diselenggarakan di negara berbeda adalah Ligue 1 Atau Liga Sepak Bola Perancis Selayaknya Liga Premier Inggris, Liga Perancis juga merupakan bagian dari hirarki kompetisi di negara Perancis AS Monaco yang berasal dari negara kecil Monaco adalah salah satu klub yang berpartisipasi di Ligue 1 Bahkan AS Monaco merupakan salah satu klub tersukses di Ligue 1 Karena AS Monaco telah menjuari Liga ini sebanyak 8 kali Cuma ketinggalan di belakang Saint-Étienne, Marseille, dan Paris Saint-Germain Sejak awal didirikan, Monaco telah bergabung di hirarki kompetisi sepak bola di Perancis Mengingat saking kecilnya negara Monaco, tidak mungkin diadakan Liga Sepak Bola sendiri Dan Monaco harus bergabung dengan kerangka kompetisi sepak bola di Perancis Jika saat ini, Monaco selalu berhak mewakili Perancis dalam turnamen-turnamen internasional antar klub Seperti UEFA Champions League dan UEFA Europa League Masih di cabang olahraga sepak bola, kompetisi selanjutnya ada di wilayah Australasia Australia punya Liga Sepak Bola Profesional yang bernama A-League A-League merupakan kompetisi yang secara umum diselenggarakan di Australia Dan secara keseluruhan diikuti oleh 12 tim Dari 12 tim ini, ada satu tim yang tidak berbasis di Australia Yaitu Wellington Phoenix, yang berasal dari Wellington, Selandia Baru Dari sepak bola sekarang kita beralih ke cabang olahraga rugby Tapi sebelumnya perlu kita jelasin juga di sini Bahwa saat kita bicara olahraga rugby Sebenarnya ada dua jenis olahraga rugby Yaitu Rugby Union dan Rugby League Peraturannya sebenarnya banyak yang mirip Tapi tetap saja dua kategori rugby ini adalah dua cabang olahraga yang berbeda Dari cabang rugby union, ada beberapa kompetisi yang diselenggarakan Dengan melibatkan tim-tim dari negara berbeda Yang pertama adalah Super Rugby Super Rugby awalnya didirikan oleh beberapa tim Yang berasal dari Selandia Baru, Australia, dan Afrika Selatan Dalam beberapa kali perubahan format kompetisi Super Rugby telah mengikut sertakan tim-tim dari negara lain Di luar ketiga negara ini Yaitu Jepang dan Argentina Tapi karena alasan finansial dan sebagainya Tim-tim tersebut sudah tidak lagi berpartisipasi di Super Rugby Belakangan bahkan diberitakan karena diakibatkan oleh pandemi COVID-19 Tim-tim dari Afrika Selatan menarik diri dari kompetisi Super Rugby Dan berencana bergabung ke kompetisi Pro 14 Apa itu Pro 14? Kalau Super Rugby adalah kompetisi yang diikuti oleh negara-negara di belahan selatan dunia Atau Southern Hemisphere Pro 14 adalah kompetisi rugby union yang diikuti oleh tim yang berasal dari negara-negara di belahan utara dunia Yaitu Northern Hemisphere Pro 14 diikuti oleh klub-klub yang berbasis di Irlandia, Italia, Skotlandia, Afrika Selatan, dan Wales Irlandia dan Wales memiliki tim terbanyak di kompetisi ini dengan total 4 tim dari masing-masing negara tersebut Sementara Italia, Skotlandia, dan Afrika Selatan saat ini memiliki masing-masing 2 tim Apabila tim-tim asal Afrika Selatan X Super Rugby akan bergabung dengan Pro 14 Nantinya akan bertambah 4 tim yang berasal dari Afrika Selatan di kompetisi ini Yang terakhir dari cabang olahraga yang merupakan saudara tiri dari Rugby Union, yaitu Rugby League Kalau Rugby Union lebih populer di Irlandia baru, maka Rugby League lebih populer di Australia Di Australia dan New Zealand ada National Rugby League NRL saat ini diikuti oleh 16 tim 15 diantaranya berbasis di Australia Sementara ada 1 tim yang berbasis di Auckland, New Zealand Yaitu New Zealand Warriors Kompetisi terakhir diselenggarakan di Eropa Selain di Australia, olahraga Rugby League juga sangat populer di Inggris Di Inggris terdapat kompetisi yang dikenal dengan nama Super League Super League diikuti oleh 10 tim yang berasal dari Inggris Dan 1 tim yang berasal dari negara Perancis Oke, sekian dulu video kita kali ini Semoga ulasan kita kali ini bisa kasih info dan pengetahuan baru ke semua sports fans yang nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat like video ini Ikutin terus konten-konten dari ballpark.id Kalau kalian punya minat yang tinggi di dunia dan industri olahraga Kenapa? Because there's always the game outside the game Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!